Makasih banyak buat Bang Alta, semoga menang lomba Mr. Magic Halo juga Bang Aji, Bang Suban suaminya Mbak Nova, Bang Receya, Bang Irwansa dari Lembang Bulu Kumbia Bang LTF sahabatnya Mimin dari Papua, Mr. Gudam si Sultan Misterius yang selalu hadir support Mimin Bang Regar mantannya Yisian, dan Bang Gabriel Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Umur panjang, dan diperbanyak lagi rezekinya Amin Buat teman-teman santuy yang mau traktur Mimin ngopi santuy Langsung aja cek kolom deskripsi Yisian Oke lah, seperti biasa di channel kesayangan kalian Kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler alur cerita Donggoa Solen 2 bagian 143 Yisian Tapi sebelum itu, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya Demi mempersiapkan diri mengikuti turnamen elit Grand Continental Kerajaan Matari Bulan yang akan segera diadakan Bei Bei lantas membawa ke enam rekannya menuju arena pertandingan Singkatnya di tempat ini, mereka harus berhadapan dengan tiga senior halaman dalam Mereka adalah Han Ruo, Wu Ming, dan Chu Qingtian Meskipun di awal pertandingan berjalan muda serta tujuh monster strike berhasil menjatuhkan Wu Ming dan Chu Qingtian Namun ketika Han Ruo turun tangan Wei Yuho pada akhirnya harus menggunakan kekuatan Putri Salju untuk menyelamatkan Wang Donger dari teknik akar emas milik Han Ruo Bahkan di momen ini, tujuh monster strike harus mengakui kekalahan dari senior mereka Terus gimana sih kelanjutan supporternya? Jadi kuilah langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya Meskipun Huo Yuho mengakui kekalahan Serta Wu Ming terlihat senang Han Ruo berhasil memenangkan baku hantam Namun guru Zou Yi menegaskan Kalau ketujuh monster strike belumlah mengeluarkan seluruh kekuatannya Ucapan barusan jelas aja membuat Wu Ming terlihat kesal kepada Bei Bei Pasalnya kenapa mereka harus menyembunyikan kemampuan Bei Bei bilang pertandingan barusan hanyalah latihan Terlebih lagi mereka tidaklah ingin menghancurkan arena baku hantam Singkatnya, setelah guru Zou Yi memberikan analisa panjang bagaimana jalannya pertandingan Serta memuji kerjasama ketujuh monster strike Dia lantas membawa ketiga senior meninggalkan tempat ini Di tengah perjalanan, Han Ruo terlihat masihlah merasa penasaran dan bertanya-tanya Apakah jika ketujuh monster strike menggunakan kekuatan penuh Mereka akan mampu mengalahkan dirinya Zou Yi menegaskan Jika ketujuh monster strike bekerjasama Kemungkinan besar hal itu akan terjadi Tapi jika harus berhadapan satu persatu alias duel baku hantam Hanya sebagian dari mereka yang mampu menekannya Bahkan kemungkinan masihlah harus menunggu setiap individu Tujuh monster strike memiliki tujuh cincin roh Merasa penasaran dengan percakapan mereka Wu Ming lantas mendekat dan bertanya Sebenarnya kemampuan telapak tangan seperti apa yang sebelumnya Yuho gunakan Pasalnya hanya bersentuhan saja Dirinya mampu merasakan hawa dingin luar biasa Edun Bahkan membuat tubuhnya seketika membeku Tidaklah mampu melepaskan kekuatan roh sedikit pun Dengan wajah serius Zou Yi lantas mengatakan Kemampuan telapak tangan yang digunakan Yuho Kemungkinan berasal dari tubuh jiwa yang saat ini bersamanya Hanya saja kemampuan tersebut terlihat Masihlah belum mencapai tingkat tertinggi Masihlah dibatasi dengan jarak Serta penggunaannya memakan banyak kekuatan roh Jika Yuho berhadapan dengan seorang master roh tingkat tinggi Kemungkinan teknik tersebut akan mampu diblokir Dengan kata lain Masihlah sulit bagi Yuho bisa berduel melawan seorang dolo delapan cincin roh Dengan levelnya saat ini Sambil memikirkan ucapan barusan Hanruo lantas bertanya Jika Wang Dong Er bergabung dengan pertarungan alias dua lawan satu Apakah mereka mampu melawan seorang dolo delapan cincin roh? Sambil menggelengkan kepalanya Dan tidaklah mampu memprediksi hal itu Zou Yi hanyalah menegaskan Yuho dan Wang Dong Er memiliki kerjasama luar biasa hebat diantara para mulit Akademi Srek saat ini Bahkan saat turnamen lima tahun yang lalu berlangsung Keduanya mampu menunjukkan empat teknik fusiro Mendengarkan Yuho dan Dong Er memiliki empat teknik fusiro Sondak saja membuat seluruh orang di tempat ini terkejut bukan main Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Zou Yi menegaskan Mereka sama-sama memiliki roh pelindung ganda Dimana masing-masing roh pelindung memiliki kecocokan sangatlah sempurna Sehingga mampu menghasilkan empat teknik fusiro sekaligus Bahkan kemungkinan menjadi orang pertama di dunia ini yang mampu melakukan hal tersebut Mendengarkan penjelasan barusan Sondak saja membuat Han Ruo pada akhirnya menyadari betapa berbakatnya Yuho dan Wang Dong Er Dia bahkan beranggapan Akademi Srek pastilah sudah kembali menjadi juara dengan adanya dua sejoli tersebut Sambil menggelengkan kepalanya Zou Yi meminta mereka untuk tidak terlalu membanggakan tujuh monster Srek Meskipun mereka memiliki kemampuan di luar nalar Tapi benua ini selalu saja memberikan kejutan Sehingga mereka tidak akan tahu lawan seperti apa yang akan kembali muncul dalam turnamen nantinya Singkatnya di saat ketiga orang ini perlahan menjauh dari arena Baku Hantam Ketujuh monster Srek kembali melanjutkan latihan mereka di tempat yang sama Di momen ini juga Yuho dan Wang Dong Er mendapatkan surat dari wakil dekan Chai Mi Er Dimana Elder Suan menyetujui permintaan mereka untuk bergabung dengan misi perburuan cincin roh Di dalam hutan Stardo Hanya saja Dikarenakan keselamatan mereka sangatlah penting Elder Suan meminta Zhang Le Suan Serta Chai Mi Er memimpin langsung jalannya misi Bahkan ada beberapa murid termasuk Wang Kyu Er yang nantinya akan mengikuti misi tersebut Sehingga membuat Wang Dong Er benar-benar merasa penasaran untuk lebih menggali informasi mengenai gadis yang memiliki wajah sangatlah mirip dengan dirinya Kesokan harinya Para murid yang mengikuti misi pada akhirnya berkumpul di depan gerbang Akademi Shrek Di tempat ini Wang Dong Er dan Wang Kyu Er terlihat bersih tegang Sehingga membuat Yuho terlihat sedikit panik Meskipun keduanya memiliki penampilan 100% sama Namun sikap mereka ternyata benar-benar sangatlah berbeda Di tengah-tengah situasi ini Wakil dekan Chai Mi Er terlihat tiba di tempat ini Meskipun dia sudah berumur lebih dari 90 tahun Tapi penampilannya masihlah terlihat sangat cantik layaknya seorang gadis berumur 25 tahun Meskipun Chai Mi Er sendiri telah mengetahui para siswa halaman dalam yang akan mengikuti perburuan Jin Jinro Namun dia masihlah meminta mereka untuk memperkenalkan diri Dan dimulai dari Zhang Le Suan sebagai pemimpin para murid Le Suan mengatakan Selain sebagai murid inti halaman dalam Dirinya juga menjabat sebagai asisten para dekan Memiliki roh pelindung bulan tipe serangan level 86 Di saat Wang Dong Er dan beberapa orang terkejut mendengarkan Le Suan berada di level 86 Han Ruo lantas maju memperkenalkan diri Dia memiliki jabatan sama seperti senior Zhang Le Suan Memiliki roh pelindung tali emas tipe kontrol level 82 Kemudian Huo Yu Hao level 52 tipe kontrol serangan Memiliki roh pelindung mata spiritual dan kaisar es level 52 Tujuannya mengikuti misi untuk mencari cincin roh kelima mata spiritualnya Wang Dong Er level 61 Memiliki roh pelindung Dewi Radian Dirinya mengikuti misi untuk membantu Huo Yu Hao Pasalnya dirinya memiliki teknik fusi roh dengan calon suaminya tersebut Murid berikutnya bernama Li Yong Yue Memiliki roh pelindung pedang bulan level 60 tipe serangan Tujuannya mengikuti misi untuk mencari cincin roh kelima Sehingga mampu menerobos level kaisar jiwa Mo Suan level 60 tipe dukungan jarak jauh Sedangkan roh pelindungnya disebut Halo Tujuannya mengikuti misi untuk mencari cincin roh ke enam Sedangkan orang terakhir adalah Wang Kyu Er Memiliki roh pelindung naga emas level 60 tipe serangan Tujuannya sama seperti murid lainnya untuk mencari cincin roh ke enam Di saat Wang Dong Er terlihat cemburu menatap wajah Wang Kyu Er Cai Mi Er lantas menjelaskan Dirinya hanyalah akan bertugas sebagai pendamping Sedangkan misi nantinya akan dipimpin langsung oleh Zhang Le Suan dan juga Han Ruo Ruo Singkatnya setelah formasi tim diatur Zhang Le Suan lantas membawa seluruh anggota menuju hutan Stardo Mengingat kota Srek tidaklah berada jauh dari lokasi tujuan Serta mengukur kecepatan rombongan Maka mereka akan tiba di hutan Stardo sebelum tengah hari Dalam perjalanan Wang Dong Er lantas mendekati Huo Yu Hao untuk menganalisa Wang Kyu Er Meskipun garis itu tidaklah menggunakan kekuatan roh Namun kecepatannya sungguh di luar nurul Bahkan setiap dia melangkah Apapun yang dia injak akan hancur berkeping-keping Sehingga membuat Huo dan Wang Dong Er semakin penasaran Seberapa kuat sebenarnya gadis misterius tersebut Terlebih lagi dia benar-benar memiliki esensi roh pelindung naga suci emas berdarah murni Beberapa saat kemudian Rombongan akhirnya tiba di pinggiran hutan Mengingat misi nantinya akan berbahaya Zhang Le Su Wan lantas memerintahkan untuk beristirahat serta menyiapkan mental Di momen ini Huo Yu Hao tiba-tiba saja teringat dengan masa lalunya Pasalnya di tempat inilah Dia pertama kali bertemu dengan Bebe Tang Ya, Sky Dream, dan Elektrolo Agar tetapi ketika kekuatannya telah meningkat Dua dari orang tersebut telah menghilang Bahkan Tang Ya sendiri entah ada di mana keberadaannya Tepat, di saat Yu Hao sedang memikirkan hal ini Zhang Le Su Wan tiba-tiba saja berteriak memintanya untuk membuatkan ikan bakar Pasalnya reputasi Yu Hao sebagai tukang bakar enak sudah tidak lagi bisa disembunyikan di seluruh murid Akademi Shrek Singkatnya, merasakan ikan bakar luar biasa edun enak Sentar saja membuat seluruh orang merasa melayang Selain tidak pernah makan seenak ini Mereka juga mulai bertanya-tanya Sebenarnya Yu Hao itu seorang mastro atau seorang koki handal Bahkan wakil dekan Chaimier saja Tidaklah bisa menandiri untuk menikmati ikan bakar buatan King Yu Hao Di tengah-tengah pujian para seniornya Melihat Wang Qior hanyalah menyendiri Wu Yu Hao pada akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya memberikan ikan bakar buatannya Melihat Yu Hao mendekat dan memberinya makanan Sempat membuat Wang Qior terkejut Dia bahkan bertanya-tanya Apakah Yu Hao tidak takut pacarnya marah? Tepat, di saat Yu Hao merasa malu mendengarkan hal itu Wang Qior tiba-tiba saja melepaskan kekuatan mentalnya Sehingga membuat Yu Hao merasakan perasaan familiar saat melihat matanya Seolah-olah dia pernah berada dalam situasi sama Waduh, ya jelas pernah ya guys ya Soalnya Wang Qior kan sosok yang pernah Yu Hao temui di hutan Stardu ya kan? Hmm, ada yang tahu dan masih ingat binatang roh apa? Hmm, hmm Di saat Yu Hao masihlah kebingungan dengan kejadian barusan Wang Qior terlihat mulai menyantap ikan bakar Meski dia memuji masakan Yu Hao Namun dia meminta Huo Yu Hao untuk tidak terlalu dekat dengan dirinya Dimana dia tidaklah ingin Wang Dong Er berpikir negatif tentang dirinya Dengan raut wajah murung seolah-olah dicampalkan Yu Hao perlahan berbalik meninggalkannya Hanya saja dia mulai merasakan ada hal janggal Seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikan Wang Qior Lagi dan lagi belum sempat berpikir lebih jauh Dong Er terlihat sudah menunggunya dengan wajah kesal Pasalnya dia ini cemburu calon suaminya mendekati Wang Qior Walaupun di momen ini Yu Hao sudah menjelaskan tujuannya Namun Dong Er seolah-olah tidaklah memperdulikan hal itu Dimana cewek kalau udah ngambek Apapun yang coba kita lakukan ya pastilah salah di matanya ya guys ya Eh bener gak guys? Sampai akhirnya ketika Yu Hao menunjukkan ikan bakar spesial Yang khusus dia buatkan untuknya Wang Dong Er tiba-tiba saja meleleh Bahkan sesaat dia melupakan rasa cemburunya Tidak berserang lama pasca beristirahat dan menikmati ikan bakar Mereka lantas melanjutkan perjalanan memasuki hutan Stardo lebih dalam Mengingat langit sudah mulai gelap Serta bahaya bisa kaban saja datang Zhang Le Suan lantas meminta mereka untuk selalu waspada Terlebih lagi di tempat ini terdapat banyak sekali binatang rot tingkat tinggi Di atas level 10 ribu tahun Tidak membuang kesempatan untuk memastikan keselamatan seluruh anggota Tim Hua Yu Hao dan Wang Dong Er lantas melakukan teknik Fusi Hao Dong Kemudian Yu Hao melepaskan deteksi spiritual kepada seluruh anggota tim Menyaksikan seluruh objek dalam radius beberapa ratus meter Mampu terlihat dengan salah jelas Sontak saja membuat Ma Suan dan beberapa orang terpukau Dimana teknik milik Yu Hao ini merupakan teknik luar biasa Edun untuk mempermudah mereka selama berada di wilayah hutan Stardo Mengesampingkan keterkejutan barusan Le Suan lantas bertanya kepada Yu Hao Berapa banyak dia menghabiskan kekuatan mental Serta apakah dia mampu untuk menjaganya selama perjalanan Yu Hao menegaskan Kekuatan rohnya sangatlah irit ketika menggunakan teknik gabungan dengan Wang Dong Er Asalkan deteksi spiritualnya tidak diperluas Maka mampu bertahan lebih lama sampai mereka benar-benar tiba di wilayah inti hutan Stardo Mendengarkan hal itu Zhang Le Suan langsung mengangguk puas Bahkan dia memberikan posisi kontrol utama kepada Yu Hao Serta meminta Han Ruo-Ruo sebagai tipe kontrol dukungan Tidak ada satupun orang di tempat ini Yang menolak perintah tersebut termasuk Han Ruo itu sendiri Meskipun Yu Hao memiliki level paling lemah dalam tim Namun mereka tidak bisa menyangkal Kalau deteksi spiritual Huo Yu Hao memanglah sangat berguna Tepat Di saat mereka baru saja melangkakan kaki memasuki hutan lebih dalam Huo Yu Hao tiba-tiba saja merasakan ada binatang roh mendekat ke arah mereka Sehingga dia meminta seluruh anggota untuk bersiap-siap Dimana menurut proyeksi dari deteksi Binatang roh tersebut berusia lebih dari 10.000 tahun Memiliki nama sebagai Jet Ocean Spirit App Dalam bahasa Indonesianya Kera Raksasa Hijau Dan tiba-tiba saja Lanjut lagi di sepuler bagian 144 Kamis besok ya guys ya Eits jangan marah Pasti mimin lanjutin kok Nah guys Sepertitulah pembahasan sepuler 143 nya Dimana Wang Dong Er, Wang Kyu Er, dan Huo Yu Hao Pada akhirnya melakukan misi bersama memasuki hutan Stardo Untuk mendapatkan cincin roh Bahkan mereka langsung bertemu dengan salah satu binatang roh tingkat tinggi Sedangkan di spoiler berikutnya Kita akan tahu nih bagaimana King Yu Hao, Wang Dong, Wang Kyu Er Bekerja sama menjatuhkan binatang roh tersebut Jadi buat teman-teman santui yang masih pengen ngikutin kelanjutan spoiler versi Abang Frank Langsung aja klik subrek Nyalin juga tombol loncengnya supaya gak ketinggalan update-annya Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan selalu support Mimin Disini Abang Frank Si dewanya seper alur cerita undur diri mau rebahan santui dulu See you next time guys Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!